Gue malah berpikir, yaudah mungkin dengan pengunduran diri gue Wah bro, itu gue mau ngomong tuh Satu bulan, asam lambung gue naik Akan pikiran, akan pikiran ngomongin Ini dulu ya Akan, ui, aduh iya Awasya lah, opak Kenapa lu hengkang dari Lila, tinggalin Lila? Atau memang ada konflik, atau gimana? Sebenernya, kalau secara persahabatan Gue dengan teman-teman Lila tuh sama sekali gak punya masalah apa-apa sebenernya Gue baik-baik aja, bahkan sampai sekarang komunikasinya amat sangat baik Masih tetap lagi gak komunikasi? Gue gak tau di dalam hati ya, dalam hati orang kan kita gak bisa baca Kita gak bisa selamin sampai jauh ke dalam hati kan Tapi maksudnya, ketika gue mengundur diri dari Lila pun Gue bicara langsung dengan anak-anak Gue ngomong semuanya Alasan yang paling kuat, gue sampai akhirnya Apa namanya, untuk memutuskan Yaudah gue, sabun deh Itu bener-bener pure alasan apa ya? Thank you Dari sisi, dari sisi ini sih bro Dari sisi memang secara berkesenian Berkesenian Kadang kalau bikin seni itu kan Apa ya bro ya Gak bisa dipaksain gitu loh bro Iya Gak bisa yang kayak, oke karena memang Lu sahabat gue Yaudah gue jalanin aja Walaupun sebenernya kan dalam hati ada gak cocok gitu loh Ada yang gak klop gitu loh Tapi kan lu udah lama sebenernya Iya, tapi kan gak berarti Maksudnya gini, gue sama Lila itu hampir 14 tahun, 13 tahun sekian Berapa album lo kebanyakan, hampir 3 album katanya 5 album 5 album, 5 album sama Lila Jadi pada saat 2 tahun terakhir Mungkin juga dari gue Dari gue, dari semua person yang lain Juga punya fokus yang Beda-beda Beda-beda, udah ke satu titik nih gitu Kalau dulu kan misalnya di awal Kita udah tau, oh kita harus punya album pertama Semuanya Serap Fokus disitu kan Apapun itu, mau lagi ngerjaan apapun Hadir semuanya gitu loh Tapi gue setuju sama yang kayak gini sih Ada juga bilang kan Ada perjumpaan, pasti ada perpisahan Iya, iya Memang ada juga seperti itu kan Kalau memang udah gak cocok Dan udah gak servisi lagi Ya kita mau paksain Iya, iya Apa ya bro ya Maksudnya Kan setiap orang pasti akan menghadapi Situasi yang beda-beda Nah kebetulan itu hadir di gue gitu Di satu titik yang gue pikir Gue gak bisa paksain nih Kalaupun bisa Kasian Karyanya Iya Jadi kayak Yaudah lah kayak Yaudah gue Bisa-bisa aja nih loh Orang tinggal bikin lagu Tinggal take vokal Tinggal ini kan bisa-bisa aja Iya Gue malah berpikir yaudah mungkin Dengan pengunduran diri gue Kemudian Teman-teman Lila dapat Pengganti vokalis yang Bagus gitu ya Ini juga Justru mungkin bisa lebih Berkembang lagi gitu loh Bisa lebih lagi gitu loh Tujuannya kan itu Iya, iya Terus Lu berasa gak sih? Lu kan udah jadi vokalisnya Ada Band nih Ya kan? Dengan Dengan Donny udah gak ada terus lu masuk Udah berapa lama sih kira-kira? Misalnya udah 2 tahun atau Ada yang nyambut setahun gak? Barunya Jadi kalau gue di Ada Band Officially itu per 24 Januari 2020 kemarin Berarti belum setahun ya? Belum Belum gak apa-apa Karena langsung pandemi Iya Berarti kan Udah langsung bedak berasa Gak banggu gak apa-apa Tapi udah bikin lagu udah kan? Bikin Demo kita udah bikin ya Oh udah 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 mau rilisnya belum tau? Belum Rilisnya belum Kita masih Kita udah bikin demo lagu Terus Beberapa kita bikin cover Lagu Ada Band Hit Seeds yang dulu Kita bikin ulang dengan Oh di Cycle Lagi yang sekarang Tapi cuman buat Tapi juga maksudnya gak yang studio gitu loh Gue take vocal gak berpake handphone doang Jadi tuh kemarin Di pandemi kan emang belum pernah ketemu gitu kan Jadi buatnya Dengan perangkat yang ada aja Ada rasanya sel gak sih lu Cabut dari Lila terus masuk ada Band Nah itu Gini loh bro Buat gue Bukan karena ada pandemic Bukan itu ya Gini Buat gue Ketika gue ngambil satu keputusan itu Gue udah berpikir dengan Sangat mateng Menurut gue ya Gue ya Jadi ketika gue memutuskan Oke gue ambil jalan A A Atau gue ambil jalan B Itu udah gue pikirin Mateng-mateng udah gue diskusi dengan orang-orang yang Lu pasti punya lah Orang tertentu yang Tempat lu Paham? Ya diskusi sampai akhirnya lu berani bikin keputusan gitu kan Nah itu gue udah lewatin itu semua gitu Gue udah Bener-bener Bener-bener bukan yang impulsif Karena ah gue lagi gak suka udah gue cabut Gak gitu gitu Jadi bener-bener gue pikirin Jadi apapun yang terjadi setelah keputusan gue ambil Yang ada ya harus gue perjuangin Bukan gue sesalin gitu Jadi udah gak Gak ada yang harus disesalin Dulu Lagu-lagu yang ada di Lila itu Banyaknya lu gak salah? Kan Ya kebetulan Lagu-lagu yang booming Yang banyak orang kan lagu-lagu lu Lu bikin karya juga di Ada Band? Di Ada Band gue bikin Gue bikin Tapi Apa namanya gue Masih Masih Karena mau makin kesini juga Jujur Emang gak mudah sih Gak bisa dipaksain Gak bisa dipaksain Gak bisa dipaksain Kadang-kadang Kita lagi lagi pukul-pukul mungkin ya Mika lagi latihan Iya Pas lu lagi-lagi sirat bengong Dapet ide Iya makanya iya Gak bisa dipaksain Bener Akhirnya ya Ya udah gue coba Nulis lagu juga buat Ada Band Terus Mas Dika bikin Mas Adi drummer bikin Terus Bang Boy Marshal bikin Ada juga lagu yang memang kita jamming bareng Dan bikin Jadi ngalir gitu aja sih Terus Solo juga sekarang nih Solo gue iya Solo udah single udah keluar sih Gue kemarin rilis lagu Kita yang beda Di Februari 26 Februari 2020 Tuhan kita cuma satu Kita yang ber Jadi tuh gue nge-remake lagu yang pernah gue tulis buat Firza Oke Jadi tahun 2016 Firza rilis single ketiganya di album pertama Judulnya kita yang beda Nah setelah gue pengunduran diri dari Lila Gue tuh tadinya Gue bilang ke Alva Records Gue kan akhirnya balik lagi Lila kan di Alva Records itu 2007 sampai 2014 Terus 2014 ke Trinity kan Nah 2019 selesai kontrak sama Trinity sendiri tuh Lila sempat sendiri Terus rilis Lila featuring dia Indri Awari Kita producer sendiri Distribusi di hits record Nah setelah itu Gue balik ke Alva Records solonya Pas gue mundur dari Lila gue balik ke Alva Records Nah pas gue balik gue bilang Gue gak pengen lama-lama nih dari pengunduran diri dari Lila ke single sebagai naga sebagai penyanyi solonya Sementara nyari lagu kan gak gampang juga Ya udah kita remake aja nih lagu konten-konten yang ada Kebetulan publishing gue masih di Alva Records Lagu yang itu akhirnya Yaudah lah kita cover aja itu lagu yang pernah dibuat Buat Firza Karena beda juga kan lagunya Tipe lagu kita yang beda ini dengan lagu-lagu gue yang di Lila Jadi itu buat bridging gitu Ya Brunaga Ya Proses lu masuk ada band itu memang audisi Atau memang ada proses lain Audisi tuh gimana? Nah itu gak ada sih Gak ada audisi Dan gue juga gak pernah terpikirkan Di kepala gue tuh gak pernah terpikirkan One day gue akan jadi vokalis ada band itu gak pernah terpikirkan Gak pernah kepikiran Jadi memang Kalau yang gue dengar cerita dari teman-teman ada band Dari 2017 Donny keluar Belum ada gantinya ya? Belum ada gantinya Mereka sempat audisi vokalis Sempat bikin audisi Di manajemen yang sebelumnya sempat audisi vokalis Ternyata Belum dapet Sempat fiturin-fiturin Terus sempat fiturin Terus sempat fiturin-fiturin juga Udah jalan Nah di 2019 Bulan April 2019 Tiba-tiba Salah satu tim produksinya ada band yang pernah di Lila Pernah di Lila Terus dia ngubungin Gak Bisa kak tanggal Kalau gue gak salah tuh 30 April 2019 Latihan ya? Itu manggung ya Itu manggung langsung? Latihannya sekali doang Buset Latihan sekali jadi Ini tanggal 30 Ini nih ada band main di acara gathering Selasa Tubang lah di Palembang waktu itu Itu pertama tuh Gue cek jadwal Ternyata weekdays waktu itu weekdays kan Bisa nih bisa Yaudah yuk Yuk gue bantuin Udah latihan sekali Gue jamming Latihan Latihan bener-bener cuman sekali Manggung Itu gue masih pake ini Masih pake Text Pas terpom tuh gue masih pake Standbook gitu loh Belum hafal kan Pas gue Belum hafal nih Yaudah pake aja Jadi gue siapin standbook Kalau gue gak hafal Gue balik Itu gitu ya Dari panggung pertama Kalau Iya Ngerasa Ngerasa Cocok aja Iya 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 Cocok bermusiknya gitu Cocok mungkin secara etitudenya Berasa ada sinergi Apa Ada sinerginya chemistry nya Ada gitu kan Mulailah Dari situ mulailah Kalau memang 2019 Jadi gue jalanin semua tuh Solonya Gue jalanin Terus Lila Tetep masih gue vokalisnya Ada band Pada saat itu Konsepnya ada band featuring Naga Ya 2019 itu Jalan lah itu tiga-tiga itu Sepanjang 2019 Sampai akhirnya Ada Lemparan ide dari Dari Mas Dika waktu itu Ya Gak nih kayaknya Sayang deh Kalau kita gak bikin sesuatu Ya Karena Kita chemistry nya kita nih Dapet nih gitu loh Chemistry kita dapet nih sayang Kalau kita gak bikin sesuatu Itu dipikirin bener-bener panjang banget bro Mungkin gak sih Mungkin gak sih Kalau satu band Vokalisnya Terus ada dua band Vokalisnya sama Sempet Jadi Ada band Vokalisnya Naga Lila Vokalisnya Naga Jadi kayak Yaudah Nanti kalau bentrok gimana Yaudah duluan-duluan aja Siapa yang duluan-duluan Gak mungkin Gue bilang kan Kayaknya gak mungkin deh Mas Gak mungkin deh Ya mungkin bola itu dilempar ke gua kan akhirnya Ya udah lu pilih mana Mas Ya bolanya dilempar ke gua kan Itulah yang tadi gue bilang Akhirnya ada satu momen yang gue harus bikin keputusan Iya Gue harus bikin keputusan Dengan segala macam situasi pada saat itu Mungkin gue juga udah Gak nyaman dengan situasi kerjanya gue dengan teman-teman Lila Bukan persahabatan ya Ya bener-bener mungkin Cara kerjanya itu sebenernya Bisa kerja udah gak bisa Ya udah Ya berteman masih Komunikasi-komunikasi oke gitu kan Akhirnya ya udah Wah bro itu Gue mau ngomong tuh Satu bulan Asam lambung gue naik Parang pikirannya Parang pikirannya Parang pikirannya Aduh Gimana Gimana Ini Ada yang agak Akhirnya Tapi setelah gue pikir Setelah gue pikir Gue harus ngomong gitu Kalau gue gak ngomong Lebih Apalagi kalau sampe tau dari orang Itu menurut gue akan lebih menyakitkan Iya bener-bener Kalau gue yang ngomong Gue tau pasti sakit Sakit hati Atau kesel Seperti ada yang marah duluan gak? Ada yang marah gak? Marah sih Oh budaya Kita mungkin udah lewat lah Yang Kalau dulu kan awal-awal mungkin berantem-berantemnya Kayak Faria sama Deniz tuh bisa lempar-lemparan gitar Keluar dari studio gitu Ternyata itu udah gak Faria tuh Sama Deniz tuh Kalau berantem dulu ya awal-awal tuh Deniz Deniz kan tuh ego Egonya tinggi juga tuh Pare ya gue tinggi juga Kalau lu marah ya Lempang Meg Gue Gue itu Kayaknya gue lebih banyak Maling sabar ya? Sebenernya sabar juga enggak Kadang-kadang ada gak bagusnya Suka mendem Oh gitu Mendem, mendem, mendem Tapi sekali yang meledak bahaya tuh yang begitu Ya itu Itu bener gue gak bagus sebenernya Makanya di terakhir tuh Akhirnya gue lebih Lebih memilih untuk ngomong kan Ya udah akhirnya pas gue ngomong Ditanya alasannya kenapa Gue bilang Gue ngerasa akhir-akhir ini Udah satu tahun dua tahun terakhir gue udah gak Apa ya? Udah ngerasa bikin lagu kerjanya tuh kayak Kaya manggungnya Di atas panggung tuh udah ngerasa kayak Harus Bukan karena gue fun Karena gue menikmati Jadi udah keharusan Udah lu udah dibayar Es vokalis di lah Lu harus manggung Lu harus Ya udah nih kita ada lagu Lu harus ini segala macem gitu Akhirnya gue bicara Gue ngomong itu Terus gue juga bilang Oke gue mengunturkan diri Gue mau serius dengan project soul gue Dan gue Akan gabung dengan ada band Dan itu emang Pada saat gue bilang Gue akan gabung dengan ada band Ya ribut lah Iya bro Dimana kok bisa pindah ke band lain Gimana kalo misalnya Lu solo doang Karena gak nyangka juga kan Iya Gak apa-apa lah Kalo misalnya solo Oke lah Tapi kalo pindah ke band lain gimana ceritanya Karena kan emang gak pernah juga kejadian kan bro Kayaknya baru pertama Iya Masih aktif soalnya Maksudnya kalo kayak Kejadian Rizky Dari The Titans ke Drive Dia memang udah Gak kan Gue kan masih aktif Dengan ini masih aktif manggung Tiba-tiba harus kayak gitu Ya udah sempat Ribut dulu Ya ribut-ribut kecil Yang pecah lah Hahaha Hahaha Oke oke Oh udah Akhirnya Gue inget banget tuh di Tebet tuh Ada salah satu restoran di Tebet lah Ngobrol Dari hati ke hati Kita lima personil Plus satu Manager kita hari ke Aceh Ngobrol Kayaknya ke Aceh juga orang yang paling kesel Gue keluar dan ke Bungadaben sih Tapi sampe sekarang Dia tetep jadi manager gue Sebagai manager lo juga Sekesel-keselnya Tetep jadi manager Ya udah lah gitu Ya udah lah gitu Itu hate and love relationship lah Hahaha Becici Bro pokoknya Apapun itu Sekarang apapun yang liatuin sama lu Atau keputusan apapun lu Yang penting Semuanya baik-baik aja Amin Jangan tampen gua jadi Nggak dapet gue bro Gue jangan tampen Tanding beneran Harapan lu Target lu apa buat ada band Buat ada band itu harapan gua Bisa segera release single baru Dengan formasi yang baru Terus buat solo Gua pengen punya album Sebagai penyanyi solo Itu target gua Dua itu sih bro Itu aja? Dua itu aja Target gua itu Ya sobat RW yang berbahagia Dan bermakna Terima kasih udah nonton Dan pantengin channel RURIWANTU GIA HENGOT Bersama Naga Gila jago banget sih lu bro Jago banget lu Apa? Gue salah lu Naga ada band Naga ada band Yang dulu Di Lila Banyak banget ya Naga ada band yang dulu Gila Sekarang solo juga Banyak banget Makin sukses ya bro Amin amin Makin sukses Thank you Hari ini Berbeda dengan hari esok Jadilah apa yang kamu mau Gue RURIWANTU GIA Gua Raga Sukses selalu Ini single baru gua bro Oke Yang kemarin Eh yang kemarin nih Jodohnya? Kita yang beda Tuhan kita cuma satu Kita yang berbeda Hingga tak mungkin menyatu Cinta yang terluka Kuterima semua ini Sebagai rahasia Biar ku simpan selamanya Mantan gagal Thank you Thank you Thank you bro Thank you Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye! So bad airway So bad airway So bad airway So bad airway You keep the hang out